Berita lainnya, Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana Senin Siang memaparkan kesiapan Jawa Tengah, terutama Solo Raya sebagai Tuan Rumah Peparnas ke-17. Hal ini disampaikan saat rapat koordinasi bersama Mendagri dan Menpora di Solo. Jawa Tengah, terutama Solo Raya, akan menggantikan Sumatera Utara dan Aceh sebagai Tuan Rumah Pekan Paralimpiade Nasional ke-17. Walau pelaksanaannya semakin dekat, Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Komjen Purnawirawan Nana Sujana optimistis sebab Solo Raya sudah berpengalaman. Dua kali menjadi Tuan Rumah ASEAN Paragames membuat fasilitas di Solo sangat memadai. Hanya saja memang dalam rapat koordinasi bersama Menpora dan Mendagri sempat terjadi pembahasan alot terkait anggaran. Keuangan telah menetapkan dari Paku Anggaran BABUN untuk PAPANAS ini sebesar Rp215 miliar dan dari Dipak Menpora yang sudah dianggarkan dari tahun lalu adalah Rp75 miliar. Jadi total Rp290 miliar. Tadi kami membahas komponen-komponen seluruhnya dari penyenggaraan yang wajib dan juga komponen supporting seperti opening ceremony, closing ceremony, dan lain halnya. Jadi ini akan kita kembali sinkronisasikan dan menyesuaikan dengan kebutuhan ke depan. Nana Sujana mengatakan jika pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan membantu pemerintah daerah dalam hal promosi dan lainnya. Sebab PAPANAS kali ini membawa nama Jawa Tengah sebagai Tuan Rumah. Untuk pengecepatan, kami akan membackup, kemudian juga akan melapis dan memperkuat daripada panitia yang sudah ada. Kemudian beberapa kegiatan yang saat ini kami akan terus melakukan pembunahan-pembunahan terhadap beberapa venue yang memang masih perlu perbaikan-perbaikan. Pelaksanaan PAPANAS akan dimulai pada 6 Oktober mendatang. Penjabat Gubernur beberapa kali mendatang venue untuk memastikan semua siap untuk digunakan. Widi Nugroho, Kompas TV Solo, Jawa Tengah.